Intro Saya berada di Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari negara ini Di zaman modern ini berbeda masalahnya dengan zaman dulu Bagaimana tidak anak-anak zaman sekarang punya pergaulan luar biasa luasnya Dalam arti mereka berteman dalam dunia maya Di Facebook, internet dengan aneka macam suku bangsa yang berbeda Tapi kadang-kadang mereka kesulitan bergaul secara pribadi Karena kurang bermain dalam arti bertemu langsung dengan teman Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak di zaman modern ini Tetap punya kecerdasan sosial yang tinggi Dan mereka akhirnya nanti akan berhasil lebih hebat Daripada yang lainnya perlu sikap bijaksana dari orang tuanya Tips yang pertama supaya anak cerdas sosial adalah Untuk memberikan jajet kepada anak-anak Maka tunda itu selama mungkin Jadi di usia dini maka usia emas 0-6 tahun Yang penting bagi anak itu bergaul dengan teman, dengan manusia Bukan sibuk dengan alat Tips yang kedua Dorong anak bermain dengan temannya Atau saudara sepupu atau tetangga Nah caranya misalnya menjadikan rumah sebagai markas bagi anak-anak Anda perlu bermurah hati menyediakan makanan, mainan di rumah Sehingga waduh semuanya senang bermain di rumah Anda Nah ini akan membuat anak pandai bergaul di usia dini Dan juga nanti boleh ketika dia mulai SD, SMP dan seterusnya Dia pandai bergaul karena rumahnya dijadikan markas bagi teman-temannya Anda tidak perlu perfeksionis Wah nanti karpetnya kotor ini begini Wah Anda ketika temannya datang Anda tidak ramah ya Sudah ada anak menjadi tidak bisa bergaul, tidak cerdas sosial Nanti kesulitan untuk mendapatkan teman, kesulitan dapat pacar, sahabat Wah mau gagang bisnis jaringannya tidak luas Dorong anak bergaul dengan temannya Mendidik anak cerdas emosi dan cerdas sosial itu cukup efektif dimulai dengan budaya di dalam keluarga Misalnya ketika anak diberikan apresiasi Ketika dia bangun pagi, waduh kamu hebat Dia bikin PR, wah anak mama luar biasa Dia merapikan kamarnya, nah begitu gitu ya Bukan anak bangun pagi, tumben Ini tidak diberikan apresiasi Nah ketika anak diapresiasi Dia akan menghargai orang lain Dia belajar untuk menghargai Dia belajar untuk memperhatikan Dia belajar untuk memberikan pujian Nah hal-hal seperti ini, ini penting di dalam bergaul Dalam arti, nah itulah sebenarnya cerdas sosial, cerdas emosi itu Kalau anak punya pengetahuan seperti ini Jadi kadang-kadang tidak diajarkan Jadi dia pinter, matematika seratus gitu ya Tapi hal seperti ini tidak mengerti Lalu akhirnya nanti dia ketika bergaul ada masalah Dalam keluarga ada masalah Anak akan menyerap apa yang dibiasakan Dilakukan oleh orang tuanya, lingkungannya Kepadanya ditangkap sebagai nilai-nilai yang harus dilakukan Ketika anak diberi apresiasi Dia akan belajar menghargai orang lain Ketika anak kalau kita minta sesuatu Kita pakai minta kata tolong gitu ya Maka anak juga akan belajar menghormati, menghargai orang lain Ketika anak sering diberikan pelukan Ketika dia berbuat salah Bukan dihamuk gitu ya Malah dipeluk Ya it's okay, it's okay Nah dia akan belajar kasih sayang gitu ya Jangan ditempeleng, ditendang Anak belajar kekerasan ya Orang yang merasakan kasih sayang Dia akan bisa memberikan kasih sayang Karena orang tidak bisa memberikan apa yang dia tidak pernah alami Kenapa banyak terjadi kekerasan Atau orang tidak cerdas emosi, tidak cerdas sosial Dia tidak pernah merasakan kasih sayang Karena itu berikan anak kasih sayang Di antaranya dengan sering memberikan pelukan Maka anak akan tersentuh hatinya Hatinya cerdas Nah perilakunya dia akan berperlilaku yang baik di dalam hidupnya Karena itu mari kita menjadi orang tua yang bijaksana di akhir zaman ini Supaya kita bisa melahirkan generasi baru yang mewarisi negeri Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kanada Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton!